Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman nah ini kembali lagi bersama channel saya ini ya kali ini lagi penataan untuk cangkok susu yang pendek rimbun cepat berbuah nah itu ntar diganti aja itu Mas besar Nah jadi untuk pohonnya seperti apa karena teman-teman ada ada banyak yang tanya Mas seperti apa untuk seluruh suku di tokno beten waktian wih saya nanti cengkegaknya lu buji geroset atau dono nah ini ada manganya ini contoh dari mangga hasil cangkok susu pohonnya pendek rimbun eh nah itu pendek rimbun bagus untuk perakarannya sudah bagus Oke kerimbunannya sini masih cepat diangkat Mas nah situ ini untuk makasih Mas nah itu bos untuk kerimbunannya ini jenis mangga ke maha canok posisinya pohon rimbun bagus seperti ini nah jadi untuk perantingannya ini teman-teman lihat sendiri ini memang ada banyak yang suka Mas buatnya jangan tinggi-tinggi tapi yang pendek itu rimbun nah paling tinggi itu sekitarnya satu meter setengah kalau di tempat saya ini sekarang jadi saya carinya yang pendek rimbun dari bawah seperti ini nah ini posisinya pohon kan sudah rimbun bagus perantingannya oke baru kita bisa tanam menggunakan planter pack atau pot ini contohnya ya Nah udah ntar itu di taruh Mas taruh mana nah ini kita akan lihatkan lagi cangkok susu itu kenapa itu cepat berbuah nah ini kita contohkan nah ini yang hasil cangkok susu satu meter sudah bisa muncul bunga seperti ini nah ini nah ini jenisnya mangga enam dok mai sudah mulai keluar bunga seperti ini teman-teman nah ini juga keluar bunga seperti ini nah jadi cangkok susu itu pokoknya pendek rimbun ini kita lihatkan dulu ya ntar jadi karena poli bagnya saya ukurannya kecil jadi ini belum saya bentuk dalam pot dikarenakan memang saya kalau ngirim itu biar mudah untuk pengirimannya atau ringan dalam ongkosnya jadi untuk hasil cangkok susu saya gunakan poli bag kecil seperti ini nah ntar kalau kita yang mau buat besar itu buat indukan atau buat pacangan disini nah ini kondisinya sudah bunga seperti ini ya jadi usia kita tanam itu dari mulai tanam itu tiga sampai empat bulan sampai tujuh bulan itu sudah bisa berbunga seperti ini ini untuk krim bunanya teman-teman lihat sendiri nah jadi ini untuk kerimbunannya rantingannya banyak tetapi rimbun bagus kalau dalam pot sangat bagus teman-teman nah ini ada berbagai macam jenis mangga yang ditanam ini juga ada kiojay seperti ini untuk menghadirnya itu besar banget ini jenis mangga kiosawai cross polonya juga tingginya paling satu meter tetapi untuk pohonnya ini kita lihat sendiri untuk pohonnya pendek rimbun ya seperti ini nah itu pendek rimbun nah ini juga hasil cangkok susu ya ada yang rimbun ada yang enggak jadi contohnya ini seperti ini ini karena becek memang saya nggak lihatkan kebagian belakang ini sementara yang di sebelah sini di sini aja Nah untuk cangkok susu-cangkok susu ini pasinya pendek tapi rimbun-rimbun bagus ada berbagai macam jenis jadi teman-teman kalau membuat cangkok susu itu nggak usah terlalu tinggi yang penting rimbun pendek itu langsung dari bawah itu pendek tapi tapi rimbun dan cepat berbuah nah untuk perantingannya insyaallah oke oke lah ya ini untuk perantingannya nah jadi bagus-bagus ntar kita akan lanjut ke video selanjutnya saat kita penanaman mangga dalam pot agar kelihatannya besar nah seperti apa untuk cara perawatannya juga teman-teman ntar lihat di video saya sebelumnya Oke jadi cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasil dari jangkok susu perantingannya oke oke bos batangnya juga maksimal-maksimal lumayan ini juga rimbun kayak gitu langsung dari bawah memang dicari yang seperti ini rimbun-rimbun seperti ini perantingannya oke nah ini kan daun tua ya ini kita potong nggak apa-apa karena daun tua nah jadi seperti itu terima kasih